Indonesia tengah menghadapi penyakit besar melawan COVID-19. Angka positif COVID-19 terus meningkat dan hingga kini belum mencapai puncak pandemi. Pandemi virus corona tidak hanya mengancam nyawa manusia, melainkan juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan peraturan presiden tentang penanganan COVID-19 yang harus dilakukan bersama untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Hut ke-75 Republik Indonesia menjadi momentum seluruh rakyat Indonesia untuk bangkit. Dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga penularan virus COVID-19 bisa dikendalikan. Tim Liputan, Berita 1. Pengurusan Lansetok kali ini kita akan membahas bagaimana upaya Indonesia bangkit di tengah pandemi. Angka positif COVID-19 ini terus meningkat dan hingga kini belum mencapai puncaknya. Disiplin penerapan protokol kesehatan menjadi salah satu kunci utama untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Untuk membahasnya, sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom dengan Deputi 4 Bidang Komunikasi Politik KSP, Juri Ardian Toro. Halo selamat siang Pak Juri. Selamat siang Mbak. Oke, apa kabar nih Pak Juri? Kabar baik Alhamdulillah. Jadi, apa saja yang akan kita lakukan untuk bisa bangkit kembali pasca pandemi ini? Ya, kita sering mendapatkan atau sering mendengar Pak Presiden ya, pemerintah dalam hal ini, bahwa pandemi COVID-19 ini tidak segedar kita maknai sebagai krisis kesehatan, yang juga kita tahu juga menyebabkan krisis ekonomi, tetapi krisis ini harus menjadi momentum atau menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit, untuk bisa sama-sama kita keluar dari banyak kesulitan-kesulitan akibat krisis kesehatan dan krisis ekonomi, dan Presiden selalu berharap kita harus ada inovasi-inovasi baru, harus ada langkah-langkah yang tidak biasa untuk kita sama-sama membuat krisis ini sebagai momentum kita untuk bangkit, dan membuat krisis ini menjadi momentum kita justru untuk lebih maju dan lebih berdaya. Oke, kita mulai dari krisis kesehatan. Apa saja strategi dari pemerintah ini untuk bisa menangani? Karena kita tahu bahwa angka positif ini COVID-19 Indonesia masih terus meningkat nih Pak. Ya, dari krisis kesehatan kita sudah tahu ya, sejak awal sebetulnya kan kita semua, pemerintah terutama dan masyarakat, sudah bekerja sangat keras untuk bisa menangani wabah ini, mulai dari pencegahan sampai pada usaha-usaha untuk men-treatment masyarakat kita yang terpapar virus corona ini. Mulai dari, misalnya ya, mulai dari evakuasi warga kita dari negeri Wuhan, kemudian menyiapkan seluruh yang diperlukan, mulai dari infrastruktur pengaturan, kita membuat, pemerintah membuat dan mengeluarkan banyak kebijakan untuk menangani COVID-19. Terakhir ini adalah kita, masih bulan Agustus ini, pemerintah mengeluarkan Presiden menandatangani Inpres 6 tahun 2020, yang intinya adalah memerintahkan kepada kementerian, lembaga, termasuk pemerintahan daerah untuk bisa menangani wabah pandemi COVID-19 ini secara lebih serius, dan bahkan sudah mengatur mengenai penegakan hukumnya bagi masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan. Jadi dari sisi pengaturan ini kita sudah sangat serius dan sudah sangat komplit ya, mengatur bagaimana cara menangani COVID-19 ini. Di level kebijakan, di level kelembagaan, pemerintah juga serius menata bagaimana seluruh kementerian dan lembaga ini bisa bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini. Terakhir, tentu kita tahu pemerintah menandatangani Presiden menandatangani Perpres 82 tahun 2020 dengan pembentukan komite, di mana penanganan pandemi COVID-19 ini juga harus disinergikan, harus diintegrasikan dengan penanganan sektor ekonomi. Jadi ini mengeluarkan langkah bagaimana mensinergikan penanganan dua krisis ini, krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Oke, artinya memang dari... Pemerintah juga mendorong banyak inovasi ya, untuk segera kita bisa mengendalikan wabah ini. Misalnya dengan mempercepat, mendorong percepatan penemuan dan produksi vaksin virus-vaksin. Jadi inilah yang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Di samping banyak sekali yang bisa kita lihat. Artinya memang pemerintah sendiri telah memiliki keseriusan dan strategi-strategi khusus begitu untuk bisa menangani COVID-19 di Indonesia. Kita masih akan melanjutkan usai jeda bersama dengan Pak Juri. Pemirsa tetaplah di Lansetok.